Intro Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephen Yusua dengan NIM 2171650059 Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan rangkuman buku ilmu pengantar hukum karya Ersur Soesha yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum A, pengertian dari segi pengantar Pihak atau bisa disebut pengantar ilmu hukum terdiri dari dua gabungan kata pengantar dan ilmu hukum dan jika kita lihat, ilmu hukum pun gabungan dari dua kata ilmu dan hukum dan untuk kata pengantar berarti bahwa berarti membawa ke dalam hal tertentu dalam bahasa asing juga diartikan introduction yaitu dalam bahasa Inggris dan inlating dalam bahasa Belanda yang dimana memiliki arti memperkenalkan yang artinya berarti diperkenalkannya yaitu ilmu hukum bertitik pengantar maka pengantar ilmu hukum merupakan basis paling mendasar dalam mempelajari masalah cabang-cabang ilmu hukum b. pengertian dari segi ilmu hukum yang pertama ada cross memberikan definisi bahwa segala ilmu hukum pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dari segala bentuk manifestasinya yang kedua ilmu hukum dan perpustakaan hukum dikenal nama jurisprudence yang berasal dari kata jus dan juris yang artinya hukum atau hak lalu prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian dan arti umum jurisprudence ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum menurut Satsipcho Rahajo yang ketiga kurzon ilmu hukum ialah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum ilmu hukum tidak hanya membicarakan perundang-undangannya saja melainkan filsafat serta perkembangan dari masa-masa yang lalu hingga masa saat ini yang keempat menurut Prof. Purna di perubacara KSH dan Prof. Dr. Sujono Sukamto SHMA dalam buku Perihal Kaedah Hukum menyebutkan bahwa hukum mencakup yang A ilmu tentang kaedah yaitu ilmu yang menelah hukum sebagai kaedah atau sistem kaedah-kaedah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum B ilmu pengertian yakni ilmu pengertian yang pokok dalam hukum misalnya seperti subjek hukum hak dan kewajiban hukum peristiwa hukum hubungan hukum dan subjek hukum yang C ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perilaku sikap tindak yang antara lain mencakup sosiologi hukum antropologi hukum psikologi hukum perbandingan hukum dan sejarah hukum yang kelima ada ilmu pengetahuan umum ialah suatu ilmu yang menjelaskan bahwa tentang keadaan inti dan maksud tujuan dari berbagai bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antar bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum lainnya dari uraian diatas dapat disimpulkan secara singkat bahwa ilmu hukum ialah suatu pengetahuan yang objeknya ialah hukum yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya ilmu hukum sebagai kaedah ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan lalu yang C ada cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum disamping hal tersebut terdapat beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian ilmu hukum antara lain yang pertama menurut LG Van Appeldon mengatakan bahwa hukum ialah masyarakat itu juga hidup hukum ialah masyarakat itu juga hidup manusia sendiri dilihat dari sudut tertentu yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur terdapat bahwa ilmu hukum terdiri dari A. Sosiologi hukum B. Sejarah hukum dan C. Perbandingan hukum dan menurut dari Prof. Leon Hock bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari A. Ilmu hukum positif B. Sosiologi hukum C. Sejarah hukum D. Perbandingan hukum dan E. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis B. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja tetapi memiliki sejarahnya tersendiri Pengantar ilmu hukum atau PIH berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu Inleiding Rechswetenshoek Istilah ini dipakai pada tahun 1920 dan dimasukkan pada Huger Underwishwet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda Inleiding Rechswetenshoek sebagai pengganti dari istilah Encyclopedia Der Rechswetenshoek yaitu suatu istilah yang semua dipergunakan di negeri Belanda sebenarnya istilah dari Inleiding Rechswetenshoek itu tersendiri bukan ciptaan asli dari negara Belanda sendiri akan tetapi contohnya dari Jerman yang terlebih dahulu ini sekitar abad 19 dan awal permulaan abad 20 telah memakai istilah Enfrung Indie Rechswetenshoek di Indonesia Inleiding Tod der Rechswetenshoek ini sudah dikenal sendiri tepatnya pada tahun 1924 yaitu tatkala di Batavia, Jakarta didirikan Rechhoek School atau Sekolah Tinggi Hukum dimana dimasukkannya kurikulumnya sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Perguruan Tinggi Universitas Gajah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 tetapi sebenarnya jauh sebelum itu tepatnya pada tahun 1942 istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari oleh beberapa terjemahan Inleiding Tod der Rechswenshoek yang sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi seluruh Indonesia dengan demikian pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh secara umum dan mendata sedangkan cabang-cabang hukum dipelajari secara mendalam atau dengan kata lain pengantar ilmu hukum menyelidiki pengertian dasar dan asas-asas dari hukum secara menyeluruh sedangkan cabang-cabang hukum tersebut menyelidiki pengertian dan asas hukum yang memiliki sifat khusus bab 3 pembahasan oleh pengantar ilmu hukum yang A hukum sebagai objek ilmu hukum yakni sebagai subjek ilmu hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya yang B ilmu hukum sebagai norma hukum ada dua yang pertama hukum sebagai kaedah hukum dan yang kedua kaedah hukum dan kaedah lainnya yang C ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan ada tujuh yang pertama subjek hukum objek hukum peristiwa perbuatan hukum hubungan hukum akibat hukum dan masyarakat hukum yang D ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan ada lima yang pertama antropologi hukum sosiologi hukum sejarah hukum psikologi hukum dan perbandingan hukum bagian 2 sumber hukum dan golongan hukum bab 4 sumber hukum dari berbagai pacar hukum pakar hukum Algra mengbagi sumber hukum menjadi sumber hukum material dan formil yang B Finn Appeldorn dalam bukunya membagi sumber ilmu hukum yaitu sumber hukum dalam arti historis sosiologis filosofis dan formil yang C Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal yang D tab MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 yang E sumber hukum filosofis ideologis dan sumber hukum juridis bagian 5 golongan hukum penggolongan hukum menurut buku PIH ini yaitu yang pertama berdasarkan sumbernya hukum dapat dibagi seperti A hukum undang-undang yaitu hukum yang mencantum dalam peraturan perundang-undangan yang B hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan yang C hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar-negara yang D hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim lalu yang nomor 2 berdasarkan bentuknya hukum dapat dibagi sebagai berikut A hukum tertulis yang dibedakan atas 2 macam berikut 1 hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap sistematis teratur dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan misalnya UU Perkawinan UU Dagang KUHP UU Perlindungan Anak UU Agraria UU Ham dan lain sebagainya yang kedua hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis tidak lengkap dan masih terpisah-pisah sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya misalnya traktat konvenan perjanjian bilateral dan sebagainya yang B hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan yakini oleh masyarakat serta dapat dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri misalnya hukum adat ketiga berdasarkan tepat berlakunya hukum dapat dibagi sebagai berikut ada yang empat yang pertama hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu yang kedua ada hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional hukum internasional juga berlaku universal lalu yang ketiga ada hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain yang keempat ada hukum gereja yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya keempat berdasarkan waktu berlakunya hukum dapat dibagi sebagai berikut pertama ius constitutum atau hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu contohnya undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang kedua ada ius constitutum constituendum yaitu hukum negatif atau prospektif yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang contohnya rancangan undang-undang ketiga ada hukum asasi atau hukum alam yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun dan di seluruh tempat 5 berdasarkan cara mempertahankannya hukum mendapat dibagi sebagai berikut A hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukannya misalnya ada hukum pidana hukum perdata hukum dagang dan sebagainya yang B hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material misalnya ada hukum acara pidana KUHP hukum acara perdata hukum acara peradilan tata usaha negara hukum acara dan sebagainya 6 berdasarkan sifat hukum dapat dibagi sebagai berikut A hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak misalnya jika melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukuman B hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian dengan kata lain hukum yang mengatur hukuman antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum contohnya ketentuan dalam pewarisan ab intestua atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru memungkinkan untuk dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau tes tamu lalu yang ketujuh berdasarkan wujudnya hukum dapat dibagikan sebagai berikut yaitu ada hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum dengan pengertian hukum dalam satu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu lalu ada hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih hukum subjektif juga sering disebut sebagai hak lalu yang keelapan berdasarkan isinya hukum mendapat dibagi sebagai berikut yang pertama ada hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan mentitik beratkan pada kepentingan perorangan lalu hukum public yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan persoarangan atau bisa disebut warga negara ilmu hukum sebagai ilmu kaidah yang memuat apakah kaidah hukum itu macam-macam kaidah perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial dan lain sebagainya kaidah hukum sangat erat kaitannya dengan kaidah sosial kesopanan kesusilaan dan agama karena ketiga kaidah ini belum cukup untuk menjamin hata tertib di dalam masyarakat pergaulan hidup bermasyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar oleh karena itu dibutuhkan norma hukum yang bersifat melatur dan memaksa untuk melindungi kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat walaupun adanya perbedaan dari kaidah ini namun semuanya saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang sama-sama harus diterapkan dan ditaati demi kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai ilmu hukum sebagai ilmu pengertian misalnya subjek hukum objek hukum peristiwa objek hukum peristiwa hukum dan lain sebagainya menurut buku yang ditulis oleh R. Suroso Esa ilmu hukum sebagai ilmu pengertian kepada para subjek hukum subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak dalam hukum subjek hukum itu sendiri adalah manusia yang terdapat dalam dasar hukum yang tercantum pada pasal 3 KUHP perdata dalam pasal 15 UUDS tahun 1950 ayat 2 yang berbunyi hukuman tidak merampas semua hak dari yang dikenai hukuman itu hukum sebagai ilmu pengertian memang sangatlah pengertian karena mempunyai pengecualian seperti anak dalam kandungan cakap hukum dan binatang-binatang dan binatang binatang merupakan makhluk hidup namun tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia itulah sebabnya binatang termasuk pengecualian dalam hukum manusia itu sendiri juga bisa menjadi sebagai subjek objek hukum sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut namun biasanya objek hukum itu adalah benda atau zap ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yang didalamnya termasuk antropologi hukum sosiologi hukum psikologi hukum dan sejarah hukum dan juga perbandingan hukum manfaat nyata dari ilmu hukum diantaranya dari perbandingan hukum yang memiliki fungsi mengenai penanaman modal asing mengenai domisili seseorang tempat kedudukan badan-badan hukum dan masih banyak lagi yang termuat dalam buku pengantar ilmu hukum ini lalu di bagian 3 tujuan dan terbentuknya hukum bab 6 tujuan hukum itu menurut Aristoteles tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum tersebut ditentukan berdasarkan kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil terbentuknya hukum itu ada di bab 7 terbentuk hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak demikian dan kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang ditentukan oleh kebiasaan tersebut bila tradisi tersebut menjadi turun-temurun dan akhirnya menjadi adat dan bila adat ini dijatuhkan sanksi apabila dilangkar maka lahirlah hukum adat menurut pandangan legisme menyatakan bahwa undang-undang tidak ada hukum bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum dengan demikian hakim tidak terikat dengan undang-undang menurut pandangan Freire Sere bahwa hukum hanya dibenduk oleh peradilan atau pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum itu terbentuk dari kebiasaan perundang-undangan dan proses peradilan sekian pembacaan dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih